Kematian Nabi Isa atau Yesus di tiang salib adalah peristiwa sentral dalam ajaran umat Kristiani, dan keyakinan ini didasarkan pada sejarah dan kitab-kitab suci. Namun, ada perbedaan pendapat di antara agama-agama tentang apakah Nabi Isa benar-benar mati di salib atau tidak. Ajaran Kristen menghubungkan keyakinan mereka dengan peristiwa sejarah yang terjadi dalam kehidupan Yesus, dan fakta-fakta yang menjadi dasar dari doktrin Kristen. Namun, ratusan juta umat Muslim menyiapkan kematian Nabi Isa di atas salib. Pemahaman umum baik dalam Islam maupun Kristen meyakini bahwa Nabi Isa atau Yesus diangkat ke langit dan masuk surga. Namun, terdapat analisis kritis yang dilakukan terhadap pandangan kedua agama ini. Kenaikan Yesus ke surga menjadi landasan iman bagi pengikut ajaan Kristen. Namun, ketika kita membelajari dengan seksama kisah kenaikan Yesus dalam Bibel, muncul ketidakpastian mengenai kebenaran kenaikan tersebut. Kemudian di sisi Islam, diangkatnya Nabi Isa ke langit, merupakan dasar keyakinan yang terkait dengan eskatologi akhir zaman, yang nantinya beliau akan diturunkan kembali, karena beliau belum meninggal. Namun, dalam video ini akan disajikan analisis kritis, yang mendukung pernyataan bahwa Nabi Isa tidak akan turun lagi ke bumi. Sekarang, kita akan mengeksplorasi bukti-bukti sejarah tentang kematian Nabi Isa di atas salib yang ditemukan dalam perjanjian lama, perkataan langsung Nabi Isa, kesaksian saksi mata, dan sumber-sumber non-Kristan. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa pandangan alternatif tentang penyaliban Nabi Isa yang muncul dalam ulama Islam dan penafsiran Quran. Kita akan melihat argumen-argumen yang disajikan oleh kedua agama dan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti-bukti yang ada. Menurut kajian dan pemahaman yang berkembang, dikatakan bahwa Nabi Isa akan turun di wilayah di sebelah timur Damaskus, tepatnya di Nusantara, atau Indonesia zaman now. Hal ini akan membuka mata kita pada kebesaran dan peran penting Nusantara dalam konteks akhir zaman. Untuk memahami secara lebih mendalam tentang kematian Nabi Isa di kayu salib, kita dapat merujuk pada beberapa fakta sejarah yang telah tercatat. Kitab Perjanjian Lama, memberikan kesaksian tentang kematian dan penguburan Nabi Isa. Salah satunya terdapat dalam Kitab Yesaya 53 ayat 7-9, Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Isa, telah meramalkan dengan detail penderitaan dan kematian Yesus di atas salib. Ayat-ayat ini menggambarkan Yesus sebagai seorang yang dianiaya dan dirosakkan, tetapi dia tidak membuka mulutnya. Dia disamakan dengan domba yang dibawa ke tempat sembelihan, dan anak domba yang diam di hadapan tukang cukurnya. Ayat-ayat ini juga mengungkapkan, bahwa Yesus akan dikuburkan bersama dengan orang-orang fasik dan orang kaya dalam kematiannya. Ayat-ayat ini menyatakan, bahwa Isa akan menjadi korban yang tak bersalah, dipotong dari negeri orang hidup, dan dikuburkan bersama orang-orang fasik. Nabi Isa sendiri juga memberikan kesaksian tentang kematiannya dalam berbagai kesempatan. Misalnya dalam Injil Matius 16 ayat 21, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurot, dan bahwa ia harus dibunuh, namun pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Hal ini menunjukkan, bahwa Yesus telah menyadari bahwa kematiannya di atas salib akan terjadi. Hal serupa juga disampaikan dalam Matius 20 ayat 17-19, dan Matius 26 ayat 1-2, di mana Isa secara eksplisit menyatakan, bahwa ia akan disalibkan. Dalam catatan sejarah, terdapat nama-nama yang menjadi saksi mata langsung kematian Nabi Isa di kayu salib, dan terlibat dalam pemakamannya. Maria Magdalena, Maria Ibu Yaakobus dan Yusuf, serta Maria Ibu Yesus, adalah beberapa dari mereka yang hadir saat penyaliban dan pemakaman Nabi Isa. Juga disebutkan bahwa seorang murid yang Yesus kasihi, dalam Yohanes 19 ayat 26 disebutkan sebagai Yohanes, juga hadir di situ. Selain itu, ada beberapa tokoh yang ikut dalam pemakaman jenazah Nabi Isa, antara lain Yusuf dari Arimatea, Nicodemus, Maria Magdalena, dan Maria Ibu Yaakobus serta Yusuf. Kehadiran mereka sebagai pihak yang terlibat dalam pemakaman, menunjukkan adanya peristiwa kematian yang nyata. Selain bukti-bukti dari saksi mata Kristen, terdapat juga sumber-sumber non-Kristen yang memberikan bukti tentang kematian Nabi Isa di kayu salib. Sejarawan Yahudi Romawi bernama Flavius Josephus dalam bukunya sejarah kuno Yahudi mencatat, bahwa Pontius Pilatus menghukum mati Yesus dengan cara disalib. Ini adalah catatan independen dari sejarawan, yang bukan pengikut agama Kristen. Seorang sejarawan Romawi bernama Tacitus, juga mencatat dalam karyanya yang berjudul Annals, bahwa Kaisar Nero menganiaya umat Kristen yang mengikuti ajaran seorang pemimpin yang disebut Kristus. Tacitus menyebutkan, bahwa Kristus ini dihukum mati dengan cara disalibkan, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Melalui fakta-fakta sejarah ini, dapat dilihat bahwa kematian Nabi Isa di kayu salib memiliki bukti-bukti yang kuat dari berbagai sumber, termasuk catatan saksi mata, pernyataan diri Nabi Isa, dan sumber-sumber non-Kristen. Selain catatan tertulis, salah satu bukti arkeologi yang mendukung penyaliban Yesus, adalah penemuan tulang kaki Yohanan pada tahun 1968 di Gifet Hamiftar. Tulang ini merupakan satu-satunya sisa individu yang diketahui telah disalibkan, dengan bukti fisik penyaliban yang jelas terlihat. Dalam penemuan ini, terdapat paku yang masih menembus tulang kaki, menunjukkan praktik penyaliban yang brutal seperti yang digambarkan dalam cerita penyaliban Yesus. Walaupun ini bukan tulang Yesus, penemuan ini sejalan dengan deskripsi penyaliban Yesus dalam Injil, dan memberikan bukti tambahan untuk mendukung kredibilitas sejarah penyaliban tersebut. Penelitian oleh Konstantino Sigismondi berjudul El Astronomia del Vener di Santo Elora della Sindone, membahas fenomena astronomi yang terjadi pada hari Jumat Agung, yaitu hari yang diakini sebagai hari penyaliban Yesus. Sigismondi menemukan, bahwa pada tanggal 3 April 33 Masehi, saat matahari terbenam, bulan mengalami gerhana, dan beberapa menit kemudian, bintang ketiga muncul menandai awal istirahat sabat. Penelitian ini menyajikan bukti astronomi, yang mendukung klaim tentang penyaliban Yesus pada tanggal tersebut. Walaupun, interpretasi terhadap bukti ini dapat bervariasi, tergantung pada keyakinan agama dan interpretasi teks-teks kuno. Dengan adanya bukti arkeologi, penelitian astronomi, dan sumber-sumber sejarah yang mencatat penyaliban Yesus, kita dapat melihat, bahwa ada konsistensi dalam narasi tentang kematian Yesus di kayu salib. Meskipun masih ada perdebatan dan tafsiran yang berbeda, bukti-bukti ini memberikan argumen kuat untuk keberadaan dan penyaliban Nabi Isa. Namun yang menjadi kesepakatan para sejarawan, para pendeta, rabdi Yahudi, dan para ulama Islam, bahwa yang menyalibkan itu adalah tentara Romawi. Jadi, fakta sejarah yang akan kita gunakan selanjutnya dan yang harus digarisbawahi, adalah penyaliban itu dilakukan oleh orang Romawi, bukan orang Yahudi. Sekarang, kita akan lanjut melihat dari sisi Al-Quran. Pemikiran yang berkembang di masyarakat muslim bahwa Nabi Isa tidak mati di salib, merupakan tafsir yang dikemukakan oleh beberapa ulama, namun tidak didukung oleh teks Al-Quran itu sendiri. Tafsir ini berkembang sejak masa Abbasiyah dan masa Perang Salib, termasuk di dalamnya Ibnu Qatsir. Sebagai hasil dari hubungan yang buruk antara Islam dan Kristen pada saat itu. Pemikiran ini juga terpengaruh oleh konsep eskatologi Islam yang menyatakan, bahwa Nabi Isa akan kembali sebelum hari kiamat, untuk menegakkan ajaran tawhid dan mengalahkan musuh-musuh agama Islam. Dari sini, kita bisa mencium unsur politik dalam penafsiran Al-Quran, dan membuat Al-Quran seolah-olah bertentangan, padahal Al-Quran sendiri menyatakan bahwa ia membenarkan kitab-kitab terdahulu, bukan merevisinya. Jika kita melihat teks Al-Quran dengan seksama, tidak ada ayat yang secara tegas menyatakan, bahwa Nabi Isa tidak mati di salib. Ayat-ayat yang sering dikutip sebagai dukungan untuk pemikiran ini, sebenarnya lebih menyeroti kesombongan orang-orang Yahudi yang mengklaim, bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, bahwa mereka sebenarnya tidak membunuh Isa, tetapi orang-orang Yahudi sendirilah yang mengklaim dengan berkuar-kuar bahwa mereka telah membunuhnya. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang penyaliban Isa. Salah satunya adalah ayat Surah An-Isa 157, yang menjelaskan, bahwa orang-orang Yahudi tidak membunuh dan menyalib Isa, tetapi diserupakan dengan Isa. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Amasih, Isa Putra Maryam, Rasulullah Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang itu, selalu dalam keraguan-keraguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui, kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ayat ini, hanya menunjukkan penolakan terhadap klaim orang Yahudi yang menyombongkan diri, bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Frase diserupakan bagi mereka, sering diinterpretasikan oleh sebagian mufasir sebagai penyerupaan atau perubahan wajah seseorang dengan wajah Nabi Isa, yang kemudian disalibkan sebagai penggantinya. Padahal frase syubihalahum, tidaklah merujuk kepada Nabi Isa, melainkan kepada siapa yang menyalib Isa. Jadi ayat ini dengan mudah dipahami, bahwa orang Yahudi dengan berkata sombong mengklaim, bahwa mereka membunuh Nabi Isa, padahal bukan mereka yang membunuhnya, melainkan orang-orang Romawilah yang membunuhnya. Diserupakan bagi mereka, akan lebih mudah dipahami dengan maksud, dibuat seolah-olah mereka yang membunuhnya, padahal sekali lagi orang-orang Romawilah yang membunuhnya. Ayat lain yang relevan adalah ayat Ali Imran ayat 55 yang menyebutkan, bahwa Allah akan membuat Isa mati, dan meninggikannya untuk dirinya, membersihkannya dari tuduhan orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutinya di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepada Allah lah Nabi Isa kembali, lalu diberi keputusan tentang apa yang selalu diperselisihkan. Ayat ini menegaskan, bahwa Isa akan mengalami kematian, tetapi Allah akan memuliakannya dan memberinya kedudukan yang tinggi di surga. Kata mutawafika dalam Al-Quran, lebih mengarah pada arti mematikan atau mewafatkan, bukan mengangkatnya hidup-hidup ke langit beserta badan fisiknya. Oleh karena itu, pemikiran bahwa Nabi Isa diangkat dengan badan fisiknya ke langit terbang melintasi awan, lebih merupakan tafsir ulama daripada teks Al-Quran itu sendiri, dan hanya untuk mendukung teori eskatologi bahwa Nabi Isa nanti akan turun lagi, sesuai penafsiran-penafsiran pada zaman Abbasiyah. Kronologi narasi ini akan lebih jelas dan utuh, bila kita gabungkan mulai dari Ali Imron ayat 50-55, dengan Anissa ayat 155-159. Nabi Isa dikirim oleh Allah untuk membenarkan Taurat, dia datang dengan mukjizat sebagai tanda dari Tuhan, mengajak orang-orang untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Ketika Nabi Isa merasakan kekufuran orang-orang, dia mencari penolong untuk menegakkan agama Allah, dan para sahabat setianya menyatakan diri sebagai penolong. Mereka memohon, agar ditetapkan bersama mereka yang memberikan kesaksian. Orang-orang kafir berusaha menipu Nabi Isa, tetapi Allah membalas tipu daya mereka dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman kepada Isa, bahwa dia akan mewafatkannya, mengangkatnya ke hadiratnya, dan menyucikannya dari fitnah orang-orang kafir. Karena pada saat itu, orang-orang kafir melanggar perjanjian dengan Allah, dan mengingkari keterangan-keterangannya, membunuh Nabi-Nabi tanpa alasan yang benar, dan mendodoh Mariam dengan tuduhan palsu yang sangat keji. Mereka juga mengklaim, bahwa mereka telah membunuh Isa. Padahal sebenarnya mereka tidak melakukannya. Allah mengangkat Isa ke hadiratnya, dan mengunci hati mereka yang kafir. Di hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi ahli kitab yang beriman kepadanya sebelum kematiannya. Hal ini menjadi lebih jelas, bahwa yang menyalibkan bukan orang Yahudi, melainkan orang Romawi, dan yang mewafatkan juga bukan orang-orang Yahudi, melainkan Allah sendiri. Seperti yang bisa kita lihat dalam Al-Anfal 17, sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan juga Ali Imran 145, dan tidaklah satu nafs akan mati, melainkan dengan izin Allah. Bukti lain yang mendukung gagasan bahwa Nabi Isa meninggal, adalah pernyataan serupa antara Yahya dan Isa. Jika Yahya meninggal syahid, mengapa Isa tidak meninggal dengan cara yang sama? Ayat lain juga menunjukkan, bahwa tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan untuk membinasakan Isa, ibunya, dan manusia lainnya, menegaskan bahwa Isa hanyalah manusia biasa, yang sangat mungkin bisa mati, terutama jika disalib. Ayat lain menyatakan, bahwa Isa hanyalah seorang Rasul seperti Rasul-Rasul lain sebelumnya yang telah meninggal. Selanjutnya ada penjelasan, bahwa ketika masih hidup, ia hanya menyeru kepada Allah, namun setelah ia meninggal, Nabi Isa tidak dapat berbuat apa-apa, yang meregaskan bahwa kematian Isa adalah fakta yang diterima oleh Al-Quran. Dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan, bahwa Al-Quran tidak menyangkal bahwa Isa mati di atas salib, tetapi menyangkal tuduhan orang Yahudi yang menyembongkan diri telah menyalib dan membunuh Isa. Ayat-ayat ini menunjukkan, bahwa kematian Isa adalah bagian dari rencana Allah, dan bahwa Allah akan memberinya status yang tinggi setelah kematiannya. Bagi Quran, kematian Isa adalah bagian dari risiko yang dihadapi oleh seorang Rasul. Upaya untuk memaknai bahwa Isa tidak mati, hanya merupakan cara untuk mempertemukan pernyataan Al-Quran dengan doktrin turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat, yang mungkin dipengaruhi oleh narasi hadits dan polemik dengan agama Kristen, terutama dalam tafsir-tafsir setelah atau bari. Penting untuk membedakan, antara tafsir ulama dan teks Al-Quran itu sendiri. Tafsir ulama, adalah upaya manusia untuk memahami dan menjelaskan teks Al-Quran sesuai dengan konteks dan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, tafsir ulama dapat bervariasi, dan tidak selalu menggambarkan pandangan yang pasti. Begitu pula pandangan ini, juga belum tentu benar, tetapi wa'uluhu alam, hanya Allah yang mengetahui kebenaran. Kemudian, penyaliban dan kematian Nabi Isa atau Yesus, bukanlah bentuk penebusan dosa umat Kristiani yang akan datang, melainkan bisa dimaknai dengan penebusan dosa seluruh umat manusia terdahulu, yang belum tersentuh dengan ajarannya, seperti suku-suku pedalaman atau yang masih tinggal di goa-goa. Hal ini pun sejalan dengan Islam, bahwa embah-embah kita yang belum tersentuh ajaran Islam, dan suku-suku pedalaman yang dimana para ustaz takut untuk berdakwah ke sana, akan tetap masuk surga, karena sudah dimaklumi oleh Allah atas dasar ketidaktahuannya. Jadi ketika di surga, kita bisa berkumpul dengan seluruh keluarga besar kita, embah-embah kita, embahnya embah-embah kita, embahnya embah-embahnya lagi dan seterusnya walaupun mereka belum sempat membaca syahadat, sehingga tidak ada yang masuk neraka, kecuali orang-orang jahat. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, jika Nabi Isa sudah meninggal, lalu benarkah Nabi Isa bangkit lagi setelah beberapa hari kematiannya sesuai pemahaman umat Kristiani, dan juga siapa yang akan turun di hari kiamat nanti seperti pemahaman mayoritas umat Islam. Kisah kenaikan Yesus ke surga dalam Bibel, terdapat ketidakpastian mengenai kebenaran kenaikan tersebut. Untuk memperkuat argumen ini, kita dapat melihat beberapa referensi dan analisis yang lebih rinci. Dalam Bibel, kenaikan Yesus ke surga hanya dicatat dalam dua injil kanonik, yaitu injil Markus dan injil Lukas. Dua injil kanonik lainnya, yaitu injil Matthius dan injil Yohanes, sama sekali tidak menyebutkan peristiwa ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang perlu ditelusuri. Dalam injil Lukas 24 ayat 51-52, dicatat bahwa ketika Yesus sedang memberkati pengikutnya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Pengikutnya bersujud menyebah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita dan senantiasa berada di dalam baik Allah. Sementara itu, injil Markus 16 ayat 19-20 mengisahkan, bahwa setelah Yesus berbicara kepada mereka, ia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Pengikutnya pergi memberitakan injil ke segala penjuru, dan Tuhan bekerja bersama mereka dengan meneguhkan firman itu melalui tanda-tanda yang menyertainya. Namun perlu dicatat, bahwa dua injil kanonik lainnya yaitu injil Matthius dan injil Yohanes, tidak mencatat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dalam injil Matthius 28 ayat 19-20, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan memberitakan injil, serta menegaskan bahwa ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Sedangkan dalam injil Yohanes 21 ayat 23-25, juga tidak ada catatan tentang kenaikan Yesus ke surga. Ayat-ayat ini membahas kabar yang tersebar di antara saudara-saudara bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan hal tersebut secara langsung kepada Petrus. Mangkirnya cerita kenaikan Yesus dalam dua injil kanonik ini, menimbulkan pertanyaan yang perlu diajukan. Bagaimana mungkin dua injil kanonik seolah tutup mulut mengenai peristiwa kenaikan Yesus? Selain itu, beberapa ayat dalam Bibel yang mengeslaim kenaikan Yesus, juga telah dipertanyakan keabsahannya. Misalnya, dalam injil Markus 16 ayat 19 yang mencatat Yesus terangkat ke surga, terdapat dugaan, bahwa ayat ini adalah tambahan yang tidak ada pada naskah aslinya. Bukti yang menunjukkan kepalsuan ayat-ayat mengenai kenaikan Yesus, dapat ditemukan dalam analisis terhadap sumber-sumber Alkitab. Salah satu contohnya adalah Kodesi Naitikus, salah satu manuskrip tertua dan terbaik dalam bahasa Yunani yang berisi Alkitab. Dalam Kodesi Naitikus, Kitab Markus berakhir pada ayat ke-8 dari bab terakhirnya. Tidak ada ayat-ayat mengenai kenaikan Yesus yang terdapat dalam injil Markus pasca ayat ke-8 tersebut. Selain itu, dalam Kodes Vatikanus Manuskrip Yunani yang lain, terdapat tambahan-tambahan pada akhir injil Markus yang mencatat beberapa ayat mengenai kenaikan Yesus. Namun, tambahan ini tidak ada dalam sebagian besar naskah-naskah kuno yang lain. Hal ini menunjukkan, bahwa ada ketidaksesuaian dan ketidakpastian dalam sumber-sumber Alkitab mengenai kenaikan Yesus. Tambahan-tambahan tersebut, dapat menjadi indikasi adanya perubahan atau interpolasi dalam naskah-naskah Alkitab seiring berjalannya waktu. Selain itu, beberapa teks kuno seperti Injil Ibrani dari Ebionitas dan beberapa tulisan Gnostik, juga tidak mencatat kenaikan Yesus ke sorga. Hal ini menunjukkan, bahwa pandangan mengenai kenaikan Yesus, mungkin bervariasi di antara komunitas-komunitas Kristen awal, atau bahkan memang tidak terjadi. Selanjutnya, mari kita simak versi Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai kewafatan Nabi Isa, sangat relevan untuk bisa memahami pandangan Islam tentang wafatnya Nabi Isa. Terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar dalam penafsiran ini. Ali Imran ayat 55 ketika Allah berfirman, Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kufur terhadap hari kiamat. Ayat ini menggunakan kata Mutawafika, dan Rofiuka Ilayah, untuk menggambarkan nasib Nabi Isa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang umum tersebar, kata Mutawafika sering diterjemahkan sebagai mengambilmu, dan Rofiuka Ilayah sering diterjemahkan sebagai mengangkatmu ke sisiku. Kemudian Anisa 158, menggunakan kata Rofa'ah, yang menggambarkan pengangkatan Nabi Isa oleh Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Nabi Isa tidak disalibkan atau dibunuh oleh orang-orang kafir, melainkan Allah mengangkatnya ke sisinya. Lalu Al-Baidah 117 ayat ini menggunakan kata Tawafah, yang memiliki makna yang sama dengan Mutawafika dalam Ali Imron ayat 55. Ayat ini menyiratkan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Isa, bahwa dia akan mematikannya, dan mengembalikannya kepadanya. Hal ini menunjukkan, bahwa Nabi Isa akan mengalami kewafatan seperti makhluk lainnya, dan seperti rosul-rosul lainnya, yang bisa saja wafat secara alami entah karena penyakit, atau memang disalib oleh orang-orang yang kufur terhadapnya. Penafsiran kata Mutawafika dan Rofiuka Ilaya dalam konteks kisah Nabi Isa, telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan pengkaji Al-Quran. Profesor Dr. Kiai Haji Hasbuloh Bakri dalam bukunya Isa dalam Al-Quran dan Muhammad dalam Bibel, ia menafsirkan kata Mutawafika dalam Ali Imron 55 sebagai, menyempurnakan ajalmu, atau menyelesaikan ajalmu. Dalam pandangannya, Nabi Isa wafat dengan wajar, dan setelah itu diangkat oleh Allah ke tempat yang mulia di sisinya. Lalu juga ada Roshi Triduo yang mengemukakan pendapat, bahwa klaim tentang Nabi Isa masih hidup di langit sampai saat ini, hanya berdasarkan hadits-hadits tertentu, dan tidak ada keterangan secara tekstual dalam Al-Quran. Bentahan terhadap hadits-hadits yang menyebutkan Nabi Isa masih hidup di langit, juga telah diajukan oleh beberapa ulama. Mereka berpendapat, bahwa hadits-hadits tersebut memiliki kelemahan dalam sana, atau rantai perawi, atau tidak konsisten dengan ayat-ayat Al-Quran yang lebih jelas menyatakan wafatnya beliau. Beberapa hadits yang berkaitan dengan kenaikan Isa al-Masih dan akan turunnya kelak menjelang kiamat, walaupun jumlahnya ada banyak, namun kesemuanya bermuara pada dua orang saja, yang keduanya bekas penganut agama Kristen, yaitu Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Bonabih. Kemudian Profesor Dr. Hamka dalam tafsir al-Azhar, menafsirkan kata Mutawafika, sebagai mematikan engkau, atau mewafatkan engkau, dalam arti mengakhiri ajalmu. Hamka juga menafsirkan kata Rovi Uka Ilayah, sebagai mengangkatmu ke sisiku. Menurut Hamka, Nabi Isa diwafatkan oleh Allah secara wajar, dan kemudian dianugerahi ke tempat yang mulia di sisinya. Kata Tawafah dalam Al-Quran, disebutkan sebanyak 39 kali dalam empat bentuk. Dalam bentuk Fi'il Madi, disebut sebanyak empat kali. Ketika kata ini dalam bentuk Madi, memiliki makna wafat, dan pelakunya selalu sesuatu yang gaib, Allah atau Malaikat, baik yang diwafatkan itu hamba Allah yang baik, maupun yang burhaka. Sementara dalam bentuk Fi'il Mudori, kata Tawafah disebut sebanyak 31 kali. Meskipun dalam hal ini pelakunya juga yang gaib yaitu Allah dan Malaikat, namun tidak selalu diartikan dengan wafat. Dari 31 kali kemunculannya dalam Al-Quran, tercatat 30 kali memiliki makna yang berkaitan dengan kematian, wafat, mencabut nyawa, menemui ajal, dan memegang, dan satu kali mengandung makna menidurkan. Kemudian dalam bentuk Fi'il Amar, disebutkan sebanyak 3 kali dalam bentuk doa, yaitu pelaku memohon diwafatkan dalam kebaikan. Terakhir dalam bentuk isim Fi'il 1 kali, yaitu dalam Ali Imron ayat 55. Untuk pemaknaan kata Rofa dalam konteks kisah Nabi Isa, Hamka menggunakan metode penafsirannya, setelah mencantumkan ayat, Hamka menerjemahkan ayat secara global, kemudian memberikan urayan secara terperinci, kalaupun ada penjelasan kata atau arti mufrodat yang jarang dijumpai. Hamka lebih banyak mendekankan kepada pemahaman ayat secara menyeluruh, oleh karena itu, yang banyak dikutip oleh Hamka adalah pendapat para mufasir terdahulu. Hamka secara terperinci menafsirkan, bahwa arti yang benar dari ayat tersebut, ialah, bahwa maksud orang-orang kafir itu hendak menjadikan Nabi Isa mati di salib, tidaklah akan berhasil. Tetapi Nabi Isa akan wafat dengan sewajarnya, dan sesudah beliau wafat, beliau akan diangkat derajatnya ke tempat yang mulia di sisinya. Hamka menyatakan, bahwa kata mutawafika, terambil dari kata yang bermakna mematikan, sehingga wafat adalah mati, dan mewafatkan berarti mematikan banyak dijumpai dalam Al-Quran, disebutkan tawafah, tawafahumu al-malaikatuh, yang semuanya itu bukan menurut arti asal, yaitu mengambil sempurna atau ambil, melainkan berarti mati. Maka dari itu, arti yang lebih tepat yaitu, Wahai Isa, aku akan mematikan engkau, dan mengangkat engkau kepadaku, dan membersihkan engkau daripada tipu daya orang yang kafir. Dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran dan tafsir yang ada, dapat ditarik kesimpulan, bahwa versi Islam menyatakan Nabi Isa mengalami kewafatan, dan diangkat oleh Allah ke sisinya. Memang masih terdapat variasi dalam penafsiran ulama, namun secara umum, pemahaman ini mengindikasikan, bahwa Nabi Isa, tidak hidup di langit dalam bentuk fisik setelah kewafatannya. Dalam mengkaji pandangan Islam dan Kristen mengenai kenaikan Nabi Isa atau Yesus, memang terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua agama tersebut. Pertama dari sudut pandang Kristen, kenaikan Yesus ke sorga, menjadi landasan iman bagi pengikut ajaran Kristen. Namun, terdapat ketidakpastian mengenai kebenaran kenaikan tersebut, karena hanya dua injil kanonik, yaitu injil Markus dan injil Lukas yang mencatat peristiwa ini. Dua injil kanonik lainnya, yaitu injil Matthius dan injil Yohanes tidak menyebutkan kenaikan Yesus. Selain itu, terdapat pula kontradiksi dalam riwayat Bibel mengenai kenaikan Yesus, baik dalam perintah-perintah yang diberikan, maupun dalam lokasi dan tanda-tanda yang disebutkan. Kedua dari perspektif Islam, terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang suafatan Nabi Isa. Ayat-ayat ini menggunakan kata-kata seperti mutawafika dan rofiuka, yang dapat diterjemahkan sebagai wafat dan mengangkat. Memang ada dua kelompok penafsiran yang berbeda terhadap ayat-ayat tersebut. Kelompok pertama mengartikan kata-kata tersebut sebagai pengangkatan Nabi Isa secara fisik ke sisi Allah tanpa mengalami kematian, sementara kelompok kedua mengartikannya sebagai pengangkatan setelah beliau wafat, sebagaimana kematian biasa, dan sebagaimana rosul-rosul sebelumnya. Terdapat juga penafsiran, bahwa kata-kata tersebut dapat diartikan secara figuratif, yaitu mengangkat derajat spiritual Nabi Isa, dan tetap hidup seperti orang-orang yang mati syahid. Ali Imran 169, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa dia akan mematikan Nabi Isa dengan wafat yang wajar dan mengangkatnya ke sisinya, serta melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir. Oleh karena itu, dari perspektif Islam, wafatan dan pengangkatan derajat Nabi Isa adalah bagian dari rencana Allah untuk membersihkan fitnah dari orang kafir. Lalu pertanyaan yang masih mengganjal adalah, jika Nabi Isa tidak diangkat hidup-hidup ke langit, lalu siapa yang turun di hari kiamat nanti? Keyakinan umum umat Islam tentang turunnya Nabi Isa ke bumi pada hari kiamat, telah menjadi bagian integral dari pemahaman agama. Namun, beberapa ulama menolak keyakinan ini dengan argumentasi yang kuat. Mereka berpendapat, bahwa keyakinan ini bertentangan dengan hadits-hadits yang menyatakan, bahwa tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Salah satu pandangan yang dikebukakan oleh ulama-ulama, adalah keraguan terhadap keaslian hadits-hadits yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa. Mereka berpendapat, bahwa hadits-hadits yang menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa, tidak memiliki status syohi, dan keyakinan akan turunnya Nabi Isa tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Mereka berdali, bahwa keyakinan ini bertentangan dengan firman Allah. Selain itu, mereka juga mempercayai bahwa gagasan tentang turunnya Nabi Isa, merupakan pengaruh dari ajaran Yahudi dan Kristen terhadap Islam. Mereka berpendapat, bahwa pemahaman ini tidak didasarkan pada ajaran Al-Quran, yang menjadi sumber utama keyakinan umat Islam. Terdapat pula pandangan yang berbeda dalam pemahaman ini. Beberapa ulama seperti Hamka dan Rashid Ridho, menyampaikan pendapat yang berbeda terkait interpretasi ayat-ayat turunnya Nabi Isa. Hamka, setuju dengan pendapat Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani yang menyatakan, bahwa kata mutawafika, berarti menyempurnakan ajal, dan meninggal secara alami. Dia juga mengutip pendapat Rashid Ridho ketika ditanya tentang keadaan Nabi Isa, di mana Rashid Ridho menjelaskan, bahwa tidak ada ayat yang tegas dalam Al-Quran yang menyatakan, bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit dengan tubuh dan nyawa, serta hidup di sana seperti di dunia ini. Argumen ini mendekankan, bahwa tidak ada dasar yang kuat dalam Al-Quran untuk meyakini, bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, lalu kemudian turun kembali ke bumi secara fisik. Pendapat ini juga menyoroti, bahwa gagasan tentang turunnya Nabi Isa secara fisik, dapat dipengaruhi oleh ajaran agama-agama lain dan tidak selaras dengan ajaran Islam. Menurut Al-Quran, tidak ada indikasi yang tegas bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi dengan tubuh dan nyawa. Keyakinan ini lebih dipengaruhi oleh hadits-hadits yang berkembang dalam tradisi Islam. Hadits-hadits yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa, menjadi salah satu argumen yang digunakan untuk mendukung keyakinan umum umat Islam tentang kedatangan beliau di akhir zaman. Dalam hadits ini, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, tidak ada Nabi yang hidup antara Masakku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam, beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam, Isa akan membunuh Dajjal, dan beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu ia meninggal, dan kaum muslimin mensyalatinya. Hadits ini sering dikutip, sebagai bukti bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi di akhir zaman. Namun penting untuk memperhatikan, bahwa dalam konteks hadits ini, tidak ada penegasan bahwa Nabi Isa akan turun secara fisik dengan tubuh dan nyawa, seperti ketika beliau pertama kali diutus. Dalam hadits ini, peran Nabi Isa lebih terkait dengan perang melawan musuh-musuh Islam, menghancurkan simbol-simbol non-Islam, dan memperkuat agama Islam. Interpretasi harfiah tentang menghancurkan salib dan membunuh babi, perlu diperhatikan secara hati-hati, karena bisa jadi mereka memiliki makna simbolis yang lebih dalam. Dalam melihat bantahan terhadap keyakinan turunnya Nabi Isa ke bumi, terdapat beberapa sudut pandang yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa argumen, yang menyajikan bantahan terhadap keyakinan tersebut. Pertama, Nabi Isa bersaksi di akhirat, bukan turun kembali ke bumi. Sebagian ulama dan penafsir Al-Quran berpendapat, bahwa Nabi Isa tidak akan turun kembali ke bumi, melainkan akan bersaksi di akhirat. Salah satu referensi yang mendukung pandangan ini, adalah ayat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ini menunjukkan, bahwa Nabi Isa akan menjadi saksi bagi ahli kitab di hari kiamat alias di akhirat, bukan turun kembali ke bumi. Kedua, kesaksian yang paling benar, terjadi di akhirat. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menegaskan bahwa pada hari kiamat, saksi-saksi akan muncul untuk memberikan kesaksian yang benar. Referensi yang mendukung pandangan ini, adalah Al-Quran Surah An-Nahel ayat 89. Ingatlah hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ayat ini menunjukkan, bahwa pada hari kiamat, saksi-saksi akan muncul dari para rasul yang turun-temurun, sesuai dengan umat yang dibimbingnya. Hal ini menunjukkan, bahwa kesaksian yang paling benar akan terungkap di akhirat, bukan dengan turunnya Nabi Isa ke bumi. Keyakinan tentang turunnya Nabi Isa, bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam agama, seperti konsep tentang penutup para Nabi dengan Nabi Muhammad. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi. Ali Imran 144 menyatakan, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudurat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menunjukkan, bahwa tidak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun disebutkan bahwa Nabi Isa tidak membawa syariat baru, justru hal ini bertentangan dengan hadit selain yang menyebut, bahwa Nabi Isa akan mematahkan salib-salib, membantai babi, dan menghapus jizyah. Bahkan ketika Nabi Isa menghapus jizyah, akan menentang hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, yaitu surat atau bah ayat 29 yang mengatur tentang jizyah. Pertanyaannya adalah, bukankah hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk membatalkan ayat dalam Al-Quran? Mengapa Nabi Isa dikatakan membatalkan ayat tersebut? Jika menyebut Nabi Isa adalah Tuhan kedua, justru malah bertentangan dengan akidah utama dalam Islam. Selanjutnya, hadits yang menyebutkan membunuh babi, juga menimbulkan ketidakjelasan tujuannya. Dalam Islam, yang diharamkan adalah memakan daging babi, bukan berarti harus membantai babi. Tindakan membunuh babi secara massal, justru bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam dan makhluk hidup di dalamnya. Demikian pula dengan menghancurkan salib, pertanyaannya adalah, mengapa hanya salib yang menjadi sasaran? Mengapa tidak juga menghancurkan patung atau lambang-lambang agama lainnya? Hal ini bisa dicurigai, adanya bau-bau politik pada era Abasyah sampai terjadinya perang salib. Dalam konteks ini, penting untuk memahami, bahwa makna yang terkandung dalam tulisan-tulisan tersebut adalah simbolis atau kuitis yang bahkan telah ada sebelumnya dalam Bibel. Sebagai contoh, babi bukanlah arti hurufiyah, melainkan lambang kenanjisan, simbol dari sifat-sifat negatif seperti kebebalan dan pengujatan terhadap Tuhan. Demikian pula dengan menghapus jizyah, maknanya bukan secara harfiah menghapus pajak. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-muslim di masa lalu. Jika jizyah dianggap buruk, siapapun bisa menghapusnya, dan tidak perlu menunggu turunnya Nabi Isa untuk itu. Karena ketika kita hanya menunggu, dan membiarkan kejoliman merajalela, justru kitalah yang mendapat dosa. Beberapa ulama juga berpendapat, bahwa keyakinan tentang turunnya Nabi Isa ke bumi merupakan syubhad, atau kerancuan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Bahkan pada kitab hadits tertua, yakni Al-Mu'atamalik, tidak ditemukan kisah tentang Nabi Isa kembali ke bumi. Ditambah lagi, informasi lokasi turunnya Nabi Isa, juga sangat spesifik. Hal ini bisa dicurigai, bahwa ada semacam pengiringan pengkultusan suatu wilayah tertentu, maka dari itu haditsnya harus diseleksi lagi. Beberapa ulama juga mencermati pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dipercaya oleh seorang Muslim. Mereka menyoroti, bahwa ayat-ayat tersebut tidak secara tegas mendukung keyakinan, bahwa Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan keyakinan ini, adalah Az-Zuhruf ayat 61, yang biasanya diterjemahkan sebagai, dan sesungguhnya, dalam kurung Isa, menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Namun, ada argumen yang diajukan, bahwa terjemahan tersebut bisa seharusnya, dan sesungguhnya turunnya malaikat-malaikat itu, benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Mengapa artinya bisa jadi malaikat? Argumen ini didasarkan pada konteks ayat sebelumnya, Az-Zuruf ayat 60, yang menyebutkan tentang turunnya malaikat-malaikat sebagai pemberi pengetahuan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, pemahaman ini menyoroti, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat disampaikan oleh malaikat-malaikat, bukan oleh turunnya Nabi Isa ke bumi. Sekarang mari kita lihat bukti, bahwa penafsiran tentang turunnya Nabi Isa dipengaruhi oleh agama lain. Dalam Alkitab, terdapat berbagai catatan tentang Yesus dan kisahnya, termasuk kelahiran, kehidupan, dan kematiannya. Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan kedatangan kembali Nabi Isa ke bumi bervariasi di antara aliran dan denominasi Kristen. Sebagian besar aliran Kristen meyakini, bahwa Yesus akan kembali ke bumi pada akhir zaman, untuk memenuhi perannya sebagai hakim dan raja, yang memerintah dalam kerajaan Allah yang kekal. Keyakinan ini didasarkan pada ayat-ayat seperti Matius 24 ayat 30, yang menyebutkan tentang kedatangan Yesus dengan kemuliaannya. Namun, ada juga penafsiran alternatif, yang menganggap ayat-ayat tersebut sebagai simbolik atau alegoris, dan bukan sebagai peristiwa harfiah. Beberapa penafsir Alkitab, memandang kedatangan Yesus sebagai manifestasi rohani yang terjadi di dalam hati manusia, atau sebagai kedatangannya melalui karya roh kudus. Dalam perspektif Bahai, yang merupakan agama yang berakar dari Islam, juga terdapat pandangan yang berbeda terkait Nabi Isa. Bahai mengajarkan, bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah yang penting, namun pemahaman mereka tentang peristiwa dan makna kembalinya Nabi Isa ke bumi, memiliki perbedaan signifikan dengan keyakinan umat Islam. Menurut ajaran Bahai, kembalinya Nabi Isa tidak dimaknai secara harfiah sebagai kedatangan fisik beliau ke bumi. Mereka memandang, kembalinya Nabi Isa sebagai manifestasi rohani dari nilai-nilai dan ajaran yang diusungnya, yang akan mempengaruhi manusia secara universal. Kesimpulannya, meskipun pemahaman umum umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa akan turun lagi ke bumi, terdapat bukti dan argument yang menunjukkan sebaliknya. Meskipun terdapat hadits-hadits yang dipercaya oleh sebagian umat Islam sebagai bukti turunnya Nabi Isa, perlu diperhatikan, bahwa makna matan hadits tersebut harus dipertimbangkan. Dalam beberapa hadits, seperti hadits tentang menghapus jisya, membunuh babi, dan menghancurkan salib, terdapat pertentangan dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti yang ada, menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak akan turun lagi ke bumi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam menghentikan setiap kejoliman yang terjadi, bukan membiarkannya sambil menunggu Nabi Isa turun, lalu beralasan kalau itu bukan tugas kita. Dalam memahami turunnya Nabi Isa, penting untuk meluruskan dulu penyalahgunaan pemahaman yang dapat mengarah pada perilaku syirik. Banyak umat Islam yang kurang memahami fungsi Al-Quran, salah satu contohnya terkait dengan pemahaman yang keliru tentang Nabi Hidir, yang nantinya berimbas pada pemahaman yang melenceng tentang Nabi Isa. Di masyarakat, masih ada kepercayaan bahwa Nabi Hidir masih hidup. Beberapa pendapat yang berkembang bahkan menyatakan, bahwa ada empat Nabi yang masih hidup di dunia saat ini, termasuk Nabi Hidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, dan Nabi Isa. Pengakuan seperti ini, seringkali berasal dari masyarakat dan tokoh-tokoh spiritual yang mengklaim, bahwa mereka telah berinteraksi dengan Nabi Hidir. Namun, dalam kajian akhir zaman ini, kita perlu merujuk pada Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 34 menyatakan, dan kami tidak menjadikan manusia sebelum kamu itu kekal. Maka, jika longkau mati Muhammad, apakah mereka itu kekal? Dalam ayat berikutnya disebutkan, setiap manusia akan merasakan kematian. Dari ayat-ayat ini, jelas bahwa semua manusia, termasuk para Nabi, akan mengalami kematian. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk mempertanyakan pemahaman yang berasal dari riwayat-riwayat Isro-Iliad, atau hadis-hadis yang diklaim syuhi, namun malah bertentangan dengan Al-Quran. Jika kepercayaan tersebut berpusat pada keyakinan bahwa Nabi Hidir masih hidup dengan jasadnya, maka hal ini perlu dipertanyakan. Kita harus berhenti menyebarkan riwayat-riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran kepada halayak umum, ulama, dan para khotib, yang mengklaim bertemu dengan Nabi Hidir, atau mengaku sebagai calon wali. Semua ini merupakan tipuan iblis dan setan, yang berusaha menyesatkan manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 169, Allah juga memberikan peringatan tentang tipuan setan yang memerintahkan manusia untuk berbuat jahat, dan melakukan kesalahan dalam urusan agama yang tidak mereka ketahui. Hal ini dapat mengarah pada klaim palsu mengenai Nabi Hidir. Setan memerintahkan manusia untuk berbicara, dan berucap atas nama Allah tanpa pengetahuan yang benar. Ini menggoda manusia, agar merasa istimewa dan berhubungan dengan sosok seperti Nabi Hidir. Penting untuk kita menyadari, bahwa Nabi Hidir telah wafat dengan jasadnya, dan berada di alam nur, alam cahaya, atau alam barzah bersama para syuhada dan malaikat. Jika keyakinan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Nabi Hidir hidup dengan jasadnya, maka ini merupakan permasalahan yang perlu ditangani. Selain pemahaman yang salah tentang Nabi Hidir, pemahaman yang salah juga ada pada isu turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dalam surat Az-Zuruf ayat 61 Allah berfirman, sesungguhnya dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang itu, dan ikutilah aku, ini adalah jalan yang lurus. Nabi Muhammad juga telah memberikan informasi, tentang turunnya Nabi Isa dalam banyak hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Mariam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Walaupun hadisnya diklaim syuhi, namun, pemahaman yang salah juga muncul terkait dengan turunnya Nabi Isa. Sebagian ulama berpendapat, bahwa Nabi Isa akan turun dengan jasadnya, sementara sebagian lain berpendapat, bahwa beliau akan turun dengan rohnya, karena jasadnya telah meninggal. Ini sudah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, namun kebanyakan orang awam tidak tahu, karena selalu dicekoki doktrin dari mereka yang lebih populer di medsos dan panggung ceramah. Penting untuk mencari pemahaman yang benar, dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis yang syuhi, serta akal yang sehat dan kolbu yang bersih dari fenomena yang tidak rasional, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam lubang jebakan Iblis, yang lebih mengerikan daripada sekedar jebakan Batman. Telah kita ketahui bersama, bahwa Nabi Isa turun ke dunia bukan untuk membawa syariat baru atau berhukum dengan Injil, melainkan untuk berhukum dengan syariat Allah. Beliau akan menjadi pengikut umat Muhammad, dan memimpin umat Islam berdasarkan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tentang tempat turunnya Nabi Isa, terdapat berbagai pandangan. Beberapa hadis mengarahkan pada Damaskus, sementara ada pula pendapat, bahwa beliau akan turun di sebuah menara putih di sebelah timur Damaskus, bukan di Damaskusnya. Seiring dengan penjelasan tersebut, muncul juga informasi, bahwa Nabi Isa akan turun di Nusantara. Dalam ajaran Islam, ada keyakinan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke dunia pada akhir zaman, sebagai salah satu tanda besar menuju hari kiamat. Kedatangan beliau dianggap sangat penting dalam menyempurnakan ajaran, dan menegakkan syariat Allah yang sudah melenceng dari tempat asalnya. Berbagai riwayat hadis juga menguatkan kepercayaan ini, dan umat Islam meyakini, bahwa Nabi Isa akan berperan sebagai pendamping bagi Imam Mahdi. Pendapat yang kuat dan rasional menyatakan, bahwa Nabi Isa jasadnya telah wafat, namun ruhnya masih hidup, dan ruhnya inilah, yang akan turun lalu masuk bertempat di hati salah satu manusia. Tidak hanya Nabi Isa saja, namun ruh Nabi lain juga masuk ke dalam hati manusia. Sebagai contoh, saat ini Nabi Muhammad berada di hati umat Islam. Dalam hal ini, Nabi Isa akan memasuki hati seorang individu, dan memberikan bimbingan serta pengajaran kepada umat Islam, khusus di akhir zaman. Dalam mengidentifikasi lokasi turunnya ruh Nabi Isa, terdapat berbagai pendapat yang muncul. Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan akurat, perlu kita merujuk kepada dalil-dalil yang sudah ada. Sebagian pendapat menyatakan, bahwa Nabi Isa akan turun di sebuah menara putih yang terletak di Damascus, seperti yang disebutkan dalam hadits dari Tabroni. Namun, ada pula pendapat lain yang menyatakan, bahwa menara yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi. Dalam bukunya atlas tarikh Al-Anbiya wa'ar-Rasul, Sami bin Abdullah Al-Makluts menjelaskan, bahwa terdapat kemiripan antara menara Masjid Al-Umawi yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik, dan menara tembok Damascus dengan menara yang disebutkan dalam hadits. Namun, Al-Makluts juga menyatakan, bahwa tidak ada keterangan yang pasti mengenai lokasi yang sebenarnya, dia hanya menduga-duga saja. Al-Hafiz Ibn Qadsir dalam kitabnya Anihaya juga mengemukakan pendapat, bahwa menara putih yang dimaksud, adalah menara Masjid Al-Umawi yang terletak di timur Damascus. Ibn Qadsir berargumen, bahwa dalam hadits tersebut, tidak ada menara yang dikenal dengan menara timur, selain menara Masjid Al-Umawi yang tepat di sebelah timur masjid. Namun pendapat ini juga mendapatkan kritik, karena tidak adanya bukti yang cukup jelas mengenai menara tersebut, dan hanya karena dianggap cocok saja. Selanjutnya, ada pendapat yang menarik yang menyatakan, bahwa menara putih yang dimaksud tidak berada di Damascus, melainkan di negeri sebelah timurnya Damascus, yang jika ditarik garis negeri itu adalah Nusantara, atau Indonesia zaman now. Pendapat ini didasarkan pada tafsir surat An-Nur ayat 35, yang menyebutkan tentang cahaya langit dan cahaya bumi. Hal ini sesuai dengan penafsiran segunur papat kalimau pancar dari Jawa kuno, khususnya Ramalan Prabu Jayabaya, yang menyebutkan tentang pria dari timur yang akan muncul sebagai al-Mahdi. Bukti ini semakin menguatkan keyakinan, bahwa Nabi Isa akan turun di Nusantara, bukan di Damascus, melainkan di negeri sebelah timurnya Damascus. Salah satu hadits yang diriwayatkan Nawas bin Syam'an menyebutkan, bahwa Nabi Isa akan turun di sebuah menara di sebelah timur Damascus, yang juga disebut sebagai Al-Manarotul Baido. Lalu, Isa turun di menara putih sebelah timur Damascus, dengan memakai dua potong baju yang dicelup Zafaron dan Wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes. Jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka, tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya, kecuali dia pasti mati, dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Dari sini jelas, bukan di Damascusnya, namun sebelah timur Damascus. Dalam konteks geografis, jika dilihat dari Rukun Kabah, Damascus terletak di Rukun Syami. Dan sudah kita ketahui bersama, baik Rukun Syami, Rukun Iraki, dan Rukun Yamani, negerinya sering bergejolak, bahkan sesama saudara yang muslim. Maka tersisalah negeri yang segaris dengan Rukun Kabah yang paling dimuliakan, Rukun Hajar Aswad, di mana negeri yang segaris dengan Rukun ini, kehidupannya dalam beragama sangat khusyuk, dan saling menghormati sesama manusia. Jika kita foxkan lagi garisnya, maka Rukun itu sesungguhnya mengarah tepat di wilayah Nusantara, atau Indonesia zaman now. Perspektif sejarah juga menunjukkan, bahwa Nusantara telah menjadi pusat peradaban, pancarnya dunia, dan pancarnya penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Jika merujuk Menara Putih secara fisik, di Indonesia ada Tugu Monas di Jakarta, Tugu Pahlawan di Surabaya, Tugu Jogja di Malioboro, Menara Jamgadang di Padang, Tugu Trikora di Sulawesi, atau Tugu-tugu lain yang tersebar di Indonesia. Menarik untuk ditelisih kembali tentang Tugu Monas di Jakarta, bahwa Tugu ini memang ikon nasional Indonesia, dan menjadi simbol kebangkitan Nusantara. Dengan keberadaannya yang megah di ibu kota Jakarta, Menara Monas mewakili semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan adalah fakta yang tak terbantahkan, Monas pernah menjadi tempat berkumpulnya umat muslim terbesar dan terbanyak dalam rekor dunia, dengan mengusung pesan aksi damai. Dalam konteks turunnya Nabi Isa, Menara Monas dapat dipandang sebagai simbol kebangkitan spiritual, dan peran Indonesia dalam menyambut kedatangan Nabi Isa sebagai pemimpin yang adil. Dalam pandangan ini, turunnya Nabi Isa di Nusantara menjadi bukti penting tentang kebangkitan Nusantara, dan peran strategis negara mayoritas muslim ini dalam konteks akhir zaman. Interpretasi dari kata Baidu yang ada dalam hadits, bisa dihubungkan dengan kata dalam bahasa Jawa kuno, yaitu Baidu yang berarti-hati. Jadi, menurut pendapat ini, menara putih yang dimaksud bisa jadi juga bukanlah menara fisik, melainkan simbolik. Menara putih, dapat diartikan sebagai simbol keagungan atau simbol spiritual yang ada di Nusantara. Hal ini sesuai dengan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, ketika akan didirikan sholat subuh, maka Imam kaum Muslim berkata kepadanya, Majulah wahai ruhullah, jadilah imam. Isa menjawab, tidak. Di antara kalian, ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Hal ini semakin membuktikan, bahwa yang turun hanya ruhnya saja, bukan jasadnya. Jadi, meskipun ada klaim yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun di Damascus, pendapat ini perlu dipertanyakan. Dalam hadits-hadits yang mengabarkan tentang turunnya Nabi Isa, tidak ada rujukan yang menyebutkan secara khusus bahwa tempat turunnya berada di Damascus. Sebaliknya, ada riwayat yang menunjukkan, bahwa menara putih yang dimaksud berada di sebelah timurnya Damascus, yang jika kita telisik berdasarkan menghadapnya Batu Hajar Aswat, akan mengarah Nusantara. Turunnya Nabi Isa, akan menjadi pendamping bagi Imam Mahdi, seorang pemimpin yang adil, yang akan memimpin Indonesia. Tentang siapa dan bagaimana bentuk serta wajahnya Nabi Isa, hanya Imam Mahdi yang tahu. Karena, sebelum beraksi, Nabi Isa akan soan dulu ke tempat Imam Mahdi, sehingga hanya Imam Mahdi yang tahu persis bagaimana wajahnya, atau turun ke hati siapa. Dalam riwayat hadits, Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Isa akan memerangi manusia, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, serta mengimaninya dan mengimani apa yang beliau bawa. Hal ini menunjukkan, bahwa Nabi Isa akan berperan dalam memerangi kekufuran, dan meluruskan kembali keimanan yang sudah diselewengkan oknum-oknum radikal di Indonesia. Dalam kepercayaan ini, Nabi Isa diharapkan turun untuk memainkan peran penting dalam menghadapi fitnah Dajjal. Rombongan Nabi Isa diprediksi akan bertemu dengan Dajjal beserta pasukannya, dan akan membunuh Dajjal menggunakan sebuah tolak. Tempat Dajjal berada, sebelumnya sudah kita ketahui berada di Indonesia, dan ini adalah titik pertemuan yang sangat strategis, karena pasukan Dajjal sudah bertebaran di mana-mana. Sehingga, penting bagi kita untuk menggaukan kebangkitan Nusantara, sebagai tempat turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri, bahwa kedatangan Nabi Isa di akhir zaman, adalah tangga besar menuju hari kiamat. Dan saat ini, kita telah memulainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!